Halo sobat gamer semua, selamat datang kembali di channel Ocidcraft Di video kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial game GTA V interaktif untuk live streaming di tiktok Nah, dan episode kali ini yaitu bagaimana caranya membuat, help win, help checkpoint, dan reset Oke, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa teman-teman dukung Ocidcraft dengan cara subscribe Karena kita akan mencoba untuk memulai atau menunggu 10.000 subscriber pertama teman-teman Supaya Ocidcraft lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang ke depan Oke, kemudian jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like juga, dan di-apabila ada beberapa pertanyaan juga Tinggal di-komentar saja, dan jika teman-teman suka pun sama di-like, kemudian komentar Oke, kita akan masuk ke video tutorialnya teman-teman Jadi, kita akan membuat sebuah help win teman-teman Yang dimana help win disini supaya kita langsung dapat ke tempat yang kita tuju Kemudian yang kedua help checkpoint, dan yang ketiga reset Baik, teman-teman yang harus dipersepan adalah yang pertama Konsep streaming GTA V teman-teman Oke, konsepnya kemana nih? Nah, kebanyakan teman-teman itu konsepnya adalah pergi ke gunung Begitu ya Pergi ke gunung Oke, baik Kita mulai saja teman-teman Yang pertama yaitu Wait Kita siapkan dulu apa saja yang akan di-install di dalam game-nya Nah, baik Yang pertama yang harus di-install adalah ini dia teman-teman Yaitu chaos mode teman-teman Nah, tapi ingat Jika teman-teman sudah memiliki chaos mode Maka jangan di-install Untuk chaos mode ini Tapi jika teman-teman belum memiliki Silahkan di-install Oke, link-nya nanti aku sertakan di deskripsi Nah, disini chaos mode ini adalah salah satu pendukung Untuk kita bisa ke tahap Help win, help checkpoint Dan bahkan Eh, dua itu ya Kalau reset itu beda lagi Oke Yang pertama disini nih Ini chaos mode Oke Sebelum ya Sebelum diunduh Nih nih Ada bacaan unduh ya Teman-teman biasakan Untuk membaca deskripsi dari chaos mode-nya Nah, ini dia Installation Atau updating Nah, disini kita baca Make sure you have Script hook fee install Jadi, untuk mendukung file chaos mode ini Teman-teman harus memiliki script hook fee Gitu ya Install Tapi script hook fee dotnet Tidak diperlukan untuk disini Gitu Tidak apa-apa Tapi, saran saya Script hook fee dotnet juga di-install Teman-teman Nah, kemudian bagaimana cara Menginstall si chaos mode ini Bang Nyimpennya di mana Dibaca lagi teman-teman Ih, dibaca Biasakan dibaca ya Nih Apart from that Just drag and drop the chaos mode Nah, file chaos mode ya File chaos mode dot ac Dan, apa nih Nah And the chaos mode folder Disimpennya di mana Disimpen di Into Your GTA directory Nah, di folder GTA-nya Simpennya Gitu Atau, jika teman-teman Bingung Untuk cara menginstall ini Aku sudah Buat tutorialnya Di videoku sebelumnya Yaitu yang ini nih Nih Di channel ini ya Tutorial GTA 5 Black hole chaos mode Dan checkpoint Nah, disini ya Ini ya teman-teman ya Oke Single dicek saja Yang kedua yang harus di install adalah Ini Set point Teman-teman Set point quickly set teleporting point Nah, ini harus di install juga Nanti link download ini Aku ada Sertakan di deskripsi ya Bagaimana cara installnya Disini Biasakan dibaca teman-teman Deskripsinya dulu ya Jangan langsung download-download aja Installation Install Nah, ini diperlukan Scripthukvi.net Pokoknya Scripthukvi.net Scripthukvi Kemudian native UI Kemudian open IP Itu di install aja dulu ya Di apa namanya Di GTA nya teman-teman Kemudian Kalau misalkan Nih Scripthukvi.net Teman-teman bisa cari Cara installnya Di YouTube YouTube Yang lain Channel yang lain Kemudian Place set point Nah File set point Disini Nanti di dalam Hasil downloadannya Di Apa namanya Disimpan In your script Di folder script Teman-teman Jadi Teman-teman Silahkan download Untuk set point ini Nah File download Dimana bang Nih 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 Ketika pas Teman-teman Klik linknya Masukkan ke sini Nah Kemudian Nah Disini Nah Ini filenya Ini bacaan file Ini banyak banget Ini teman-teman ya Bang Untuk file set point Kok gak ada ya Ya Allah Scroll dulu Ke bawah teman-teman Nih Di bawah nih Yang ini nih Kemudian Tinggal di klik Kemudian Nanti Ada filenya Set point Dll Nah Kemudian Tinggal Disimpan di Foldernya Sama GTA Mod juga Tinggal diunduh Yang ini Klik Kemudian Tinggal disimpan Di folder GTA Begitu Di sebelah mana Kalau disini Kalau yang set point Ini disimpannya Yaitu Di folder Script Teman-teman Nih Aku tunjukin dulu ya Ini kan nih Ini Ini directory Atau penyimpanan Folder GTA 5 Nah Kemudian disini Ada folder script Double klik Nah Kita simpan Yang set point Ini disini Nah Ini filenya Kalau punya aku Ya Seperti itu Teman-teman Oke Paham ya Sampai sini ya Tapi sekali lagi Jika chaos mode Sudah teman-teman Miliki Dan set point Sudah teman-teman Miliki Dan install Keduanya Sudah terinstall Di GTA Tidak usah Melakukan langkah ini Lagi teman-teman Oke Yang harus kita lakukan Adalah yang selanjutnya Yaitu Kita akan Nah Kita akan Men setting Yang namanya Chaos mode Teman-teman Kita akan Setting Chaos mode dulu Baik Kita akan Setting Chaos mode Yaitu Untuk apa Untuk Help Checkpoint Teman-teman Eh Help win Dulu ya Help win Dulu Nah Help win disini Nah Kita akan Pergi ke Folder Chaos mode Teman-teman Nah Disini Jadi Hasil downloadan Chaos mode tadi Kemudian Disimpan di folder GTA nya Nah ini ada Chaos mode Kemudian Di dalam ini juga Ada chaos mode .ac Dan yang lain Sebagainya Tinggal dipastis Saja Kita pergi ke Chaos mode Nah ini Foldernya Double click Kemudian Kita pergi ke Chaos mode Config Double click Kita buka Teman-teman Oke Kita tunggu Ini dia Nah Kita sudah ada Di dalam Folder Chaos mode Config Oh ini sudah dibuka Tadi Oke Nice Seperti yang tadi Saya bilang Bahwa Teman-teman Harus memiliki Konsep GTA 5 nya Kalau misalkan Teman-teman Adalah misinya Untuk pergi ke gunung Berarti Teman-teman Lihat nih Di bagian Kita lihat dulu ya Disini Di bagian player Kita lihat dulu Kita scroll Ke bawah Scroll Nah Disini dia Teman-teman Disini ada yang namanya Teleport to Mount Childhood Childhood Nah Teleport to Mount Jadi Teleport ke gunung Begitu teman-teman Ya Teleport ke gunung Kita centang Nah Setelah centang Kemudian kita Ini yang titik 3 ini nih Tentukan Tentukan apanya bang Tentukan Tombol Untuk pergi ke gunung Secara cepat Nah Supaya diingat Gunung Ya kan G Kita klik disini Kalau aku ini Supaya Dapat mengingat gunung Oh G Kita klik disini Kemudian kita klik tombol Tekan tombol G Di keyboard Nah Gunung Kemudian kita save Nah Begitu ya teman-teman Setelah itu Kita save teman-teman Nah save Kemudian oke Nah Itu untuk Help win Jadi langsung cepat Langsung set ke gunung Begitu ya Kalau misalkan ada ya Nge-give help win Kemudian yang kedua Adalah teman-teman Help checkpoint Nah Untuk help checkpoint Jadi gini teman-teman Kalau aku Streaming Streaming aku itu Membuat Dua tempat Teman-teman Membuat dua tempat Yang dimana tempat pertama adalah tempat Checkpoint Kemudian yang kedua adalah tempat Win Nah Checkpoint disini untuk apa Untuk ke tempat yang pertama Bebas ini teman-teman ya Teman-teman mungkin langsung ke gunung saja Tidak ada checkpoint Berarti ini tidak usah digunakan Kalau aku ini digunakan Penting sekali Dua tempat Supaya seru Checkpoint Pertama Aku Terserah teman-teman Mau ditempatkan dimana Apakah itu mau di Bandara Atau bahkan Dimana Gitu kan Nah Kalau aku Yaitu di tempatnya Di gudang teman-teman ya Di gudang Di gudang tempat latihan Pesawat Oke naik pesawat Aku sarankan Untuk yang itu Yaitu adalah Di ini nih Waypoint Ini di checklist dulu teman-teman Yang ini ya Teleport to waypoint Kemudian kita Nah kebetulan aku Nah Memberikan shortcut Yaitu Huruf P Tapi teman-teman Sebenarnya Jangan huruf P ya Huruf P itu Untuk Point of view Atau sudut pandang Atau pandangan Dari si game nya Gunakan huruf-huruf yang lain Yang tidak Ada fungsi dari game nya Teman-teman Begitu Tapi ini kenapa Saya huruf P Karena Tombol-tombol yang lain Sudah penuh teman-teman Jadi aku pakai huruf P Saja Gitu Nah disini Kemudian kita tekan Huruf P Kemudian kita save Bebas ya teman-teman Mau shortcut Untuk keyboard nya Bebas Mau apa saja Nah ini untuk Checkpoint Begitu ya Kemudian Kalau misalkan sudah Kita save Kemudian oke Nah nice Kita close Untuk reset nya apa bang Untuk reset nya Tadi kan ya Ini setpoint ini Di download File nya Yang disini nih Ini di download Kemudian nanti simpan Di Folder script Teman-teman Nah ini Kemudian Nah ini Setpoint Kemudian mana lagi Nah ini setpoint Ada dua file nih ya Teman-teman Oke Baik Kita Akan setting Di Coba di game nya ya Teman-teman Kita akan Coba di game nya Oke Kita akan Masuk ke dalam Game nya Nah Kita sudah masuk Ke dalam game nya Oke sebelum dilanjut Teman-teman Aku mengajak Teman-teman Yuk mampir Di streaming Ocit Crab Di tiktok Teman-teman ya Dengan Nama tiktok nya Ocit Titik Crab Teman-teman Mampir saja Tinggalkan jejak Teman-teman Kita follow-follow Juga ya Teman-teman ya Kemudian Boleh Kalian bertanya Tanya saat aku Streaming Teman-teman ya Oke Jangan lupa mampir Dan juga Jangan lupa Saling mampir juga Ke teman-teman Streamer juga Jangan pelit-pelit Tinggalkan jejak Minimal Orang Selah ya Teman-teman Oke Untuk absen-absen nya Begitu Minimal Oke Maksimalnya Bebas Oke Kita sudah ada Di dalam Game nya Teman-teman Nah disini Ingat tadi Tadi sudah Kita setting Jadi untuk yang pertama dulu Yaitu Help Win Gitu ya Biasanya teman-teman Misinya adalah Ke gunung Gitu ya Kalau saya tidak Tidak ke gunung Tidak pernah ke gunung Oke Misinya adalah Ke gunung Nah disini Tadi sudah disetting Tombol G Kita coba Tombol G tersebut Nah Kita langsung Sampai teman-teman Apakah benar disini Betul ya Disini ya Teman-teman Udah langsung win Udah langsung win Nah Begitu teman-teman Langsung win Langsung win Teman-teman suka kesini Jalan-jalan Ini Apa namanya Ke gunung-gunung ini Kalau aku ke gunung Kembar Ini suka ke gunung ini Nah Udah langsung win Tadi kan tombol G Sudah disetting Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Help Checkpoint Nah Tadi kan sudah disetting Yaitu di waypoint nya Disetting nya Waypoint itu apa teman-teman Nah gini nih Help waypoint itu Jadi gini Kita buka map Map Dengan menekan Tombol P Di keyboard Nah kemudian kita membuka Map ya kan Nah Kemudian kita Tentukan Titiknya dimana Teman-teman Ya tentukan titiknya dimana Nah kalau aku Seringnya itu disini Teman-teman nih Bukan sering Memang dari awal juga disini Dari awal streaming Awal streaming Banget Nah disini Nah Tuh kan Jadi ada Garis berwarna ungu ya Nah Jadi di tempat pertama Checkpoint itu Kalau aku ya Tempat pertama Teman-teman bebas Tempat pertamanya Mau disini Digambar sepatu Boleh Atau dimana Kemudian nanti akan ada Ketempat kedua Kita coba ya Ketempat ini Jadi Contohnya kita dari rumah Nah Ketempat ini Kita sudah ditandai nih Ketempat yang dituju Kemudian kita keluar dari map Kita menekan P Nah Selanjutnya adalah Tadi Untuk Help checkpoint Kita kan sudah setting Huruf P Kalau saya huruf P ya Menyettingnya Teman-teman bebas Kita tekan huruf P Tuh Langsung ke tempat ini Teman-teman Oke Nah Kenapa saya sebut disini Checkpoint Karena Saya sudah menempatkan ini Nih Saya sudah menempatkan nih Lihat nih Nah ini Ini adalah Nah Wilujeng Akasep Ini adalah Tempat Checkpoint yang pertama Teman-teman Kalau misalkan Saya masuk ke sini Ini akan Berpindah ke tempat yang kedua Bang Gimana sih caranya Untuk membuat Checkpoint seperti ini nih Ada-ada ini ya nih Ada warna gininya nih Ada tulisan Wilujeng Akasep Nah Ada ya teman-teman Video ku Di video ku Cek ya di video ku Yaitu disini nih Nah ini dia Cara membuat Checkpoint Marking di game Interaktif GTA 5 Streaming TikTok Ini caranya teman-teman Tinggal teman-teman Perhatikan baik-baik Pahami dulu Tonton dulu Sebelum dipasang Semuanya tonton Ya pull Bahkan berulang-ulang Kalau sudah paham Barulah pasang Teman-teman Oke Jadi jangan langsung Diikutin Jangan Ya nanti Lagi-lagi Ada yang Apa nanya Gini-gini Gitu Gini-gitu Gitu ya Nice Next Selanjutnya Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Nah Jadi checkpoint itu Seperti itu Teman-teman Oke Seperti contoh Dari rumah kan Awalnya itu dari rumah kan Dari sini kan Nih Dari rumah nih Nah Dari rumah contohnya Dari sini Kemudian Kita coba Nah ini kan dari rumah ya Oh Dari rumah Oke Kemudian Konsepan Ingat-ingat Sekali lagi Ini terserah konsepan teman-teman Kalau konsepan saya seperti itu Dari rumah ini kita Atau saya Akan berangkat Kesini Nah Teman-teman bebas Mau berangkat kemana Bebas ya Nah kesini Nah Kemudian Ternyata di perjalanan itu Tiba-tiba Kita naik mobil dulu Di perjalanan itu Tiba-tiba Ada yang Memberikan help Checkpoint Kemudian kita tekan V Tuh Langsung kesini Ya Ya udah tinggal Turun aja Turun aja Bang Bang Nah Kemudian kita loncat-loncat Dan kita masuk kesini Nah Masuk berarti ke map yang kedua Begitu teman-teman Oke Nah Selanjutnya adalah Reset Bagaimana caranya membuat reset Oke Reset itu Jadi seperti Atau seolah-olah Kita balik lagi ke tempat asal Contoh Ini dengerin Tempat awal kita Adalah Di rumah Pertama Di game Pertama dimulai Di gamenya itu kan Di rumah Nah di depan rumah Disini kan Kita bakalan balik lagi Kesini teman-teman Begitu Tapi ini Cuma biasa aja Cuma teleport Balik lagi ke rumah Teman-teman bisa menambahkan Di gipnya itu Minus berapa Kalau di reset Supaya Penonton juga puas Jadi bukan hanya Di gip Kemudian balik lagi Kesini Udah Gitu aja Jangan Kasian Kasian Udah Beli koin-koin Banyak-banyak Tapi gak ada Something spesialnya Kasih minus berapa Minus ratus Mungkin Bebas lah Minus berapa Nah ingat-ingat teman-teman Awalnya kita sudah disini Awalnya kita sudah disini Pertama in-game kan disini nih Ketika teman-teman Mulai Ketika teman-teman Pas pertama banget Mau mulai Sebelum menyalakan Streaming Nah Teman-teman kan tadi Sudah menginstall Setpoint ya Nah Setpoint itu akan berfungsi Keyboardnya adalah Teman-teman tekan App 11 Nah itu lihat Di sebelah kiri Pojok kiri bawah Setpoint Current Position Nah berarti Nanti akan disini Teman-teman Nah Nanti akan balik lagi Kesini Gitu Dengan cara menekan Apa Tombol apa Tombol K Teman-teman Nih Lihat nih Di file-nya Kita lihat Nah Getting Started Set To set a point Press App 11 Oke Nah kemudian To teleport To your set point Yang sudah kita tentukan Tempatnya Press K Ya K Huruf K Oke Seperti itu Oke kita ke Game-nya lagi Contoh Kita sebagai contoh Halo bang Pinjem mobil dulu Sebentar bang ya Kita pinjem mobil dulu Ini ke abang-abangnya Abang pinjem mobil bang Abangnya keluar bang Abang keluar bang Nah Oke kita masuk Oke Nah contohnya kita disini Teman-teman ya Contoh kita disini Kemudian tiba-tiba Ada yang ngeriset Ngeriset ini disini Berarti menekan Tombol K Set Tuh kan Baik lagi Kesini Ya Allah Udah jauh-jauh Capek abang Kenapa diriset bang Aduh Minus lagi Nah gitu ya Oke Paham ya Paham teman-teman Oke paham Nah yang selanjutnya adalah Bagaimana caranya Menyetting di Tickfinity nya Teman-teman Oke Kita close dulu Game-nya ya Oke Karena tadi sudah ya Sudah paham ya Teman-teman Dan kita bakalan Masuk ke Yang namanya Tickfinity Oke Teman-teman buka Tickfinity nya Nah Biasakan membuka Tickfinity itu Klik kanan Run as administrator Kemudian Kita buka Kita tunggu Teman-teman Jalpa teman-teman Mampir di streaming Ocitcrap Di tiktok ya Tinggalkan jejak juga Minimal Absent Lop Orange lah Teman-teman Oke Nah Disini Supaya Gip nya banyak Teman-teman Teman-teman Harus meng-upgrade Tickfinity nya Menjadi pro Menjadi pro Oke Supaya bisa Kita berganti-ganti Pro Nah kemudian Kita Kita masuk ke Jangan lupa nih Login dulu ya Teman-teman Login Tiktok nya Dengan email Teman-teman juga Kemudian sudah Kalau misalkan Sudah punya akun Kita pergi ke Action and event Nah Kemudian disini Aku sudah buat nih Help win Teman-teman Tinggal Tambahkan Create new action Ya disini Klik Kemudian Nanti isinya Adalah Seperti ini Nah Kemudian disini Tinggal Tuliskan saja Help win Lalu Audionya Mau seperti apa Dipilih Teman-teman Ya kemudian Nah Case stroke nya Apa Gitu kan Case stroke nya Apa Tadi tuh Case stroke nya Itu adalah Help win Itu adalah G Ya teman-teman Sorry G Nah Gitu kan Kemudian kita Save Nice Kemudian Untuk display durasinya Bebas teman-teman Mau Berapa detik Kalau aku 10 Disini Ininya screen 1 Karena disininya juga Screen 1 Teman-teman Ini screen 1 Tapi kalau misalkan Teman-teman Untuk GTA 5 nya Di screen 2 Berarti ininya Screen 2 Kemudian Jangan lupa Ini repeat with Combos nya Di centang Dan setelah itu Kita save Nice Kemudian yang kedua Adalah help checkpoint Teman-teman Nah help checkpoint Disini Create new action Ya Ditambahkan Create new action Kemudian nanti Akan muncul Seperti ini Oke Nah Kemudian teman-teman Tambahkan Play audio Audionya Milih dari Library Disini Bebas Mau apa Apa namanya Audionya Kemudian Show alert Boleh Nice bro Tulisannya Ini bebas ya Teman-teman Atau terima kasih Atau thank you Atau Arigato Bebas Atau apa Bebas Nah setelah itu adalah Tombol Ini Ini simulate Case stroke nya Di checklist Kemudian Kita select Case stroke Tadi case stroke nya Aku adalah Tombol V Teman-teman Bebas ya Gak tombol V juga Gak apa-apa Gitu kan Tapi Aku ini Tombol V Kemudian Setelah beres Kita save Setelah save Nah display duration nya Bebas Mau 5 Atau misalkan Mau 2 Boleh 2 detik Beberapa detik aja Gimana teman-teman Nah ininya Pastikan screen 1 Jika detik finity nya Adalah screen 1 Gitu Kemudian Repeat With Give Combos nya Dicentang Dan kita save Nah untuk set Untuk reset Tombol reset Kita tambahkan Disini Create new action Kemudian kita ketikan Reset Sorry Reset Kemudian Audionya Pilih Bebas ya audionya Gimana teman-teman Nah contohnya Ini aja dulu lah Contohnya ya Ini contoh aja Kemudian Sound alert nya Bebas Mau dipakai atau enggak Aku coba pake aja Dulu Waduh Waduh Contohnya gitu ya Kemudian Simulate case True Nah kemudian klik Select case True Dan inget-inget Untuk tombol kembali itu Tadi itu huruf apa Huruf K Teman-teman Betul sekali Set point ya Huruf K Kemudian kita save Nah Setelah itu Display duration nya Ini 3 aja lah Jangan terlalu lama-lama Kemudian ini screen 1 Karena GTL 5 aku Di screen 1 Kemudian Repeat with combos nya Di checklist Nice Dan kita save Nah Begitu Sudah selesai teman-teman Kemudian Jangan lupa Untuk Help win nya Tentukan juga Berapa Gip yang diperlukan Untuk help win Contohnya aku nih Nih Disini Untuk help win Aku Milih Hand Hand Heart Hand Heart Kemudian kita save Biasa ya Disini everyone dulu Kemudian yang kedua Klik sending a specific kick Kemudian pilih Jenis give nya Mau yang mana Oke Pilih Kemudian Trigger nya untuk kemana Help win kan ya Kemudian kita save Kemudian yang kedua Help checkpoint Juga sama Ini dia Help checkpoint Kemudian disini everyone Kemudian ini sending Specific gift Kemudian kita tentukan Gift nya apa Kemudian disini kita Trigger nya ke Help checkpoint Nah selanjutnya adalah Reset Nah disini Kemudian ini everyone Ininya dipilih Sending Specific gift Nah kemudian untuk reset ini Tombol reset ini apa Kita pilih Contohnya aku contohkan Yaitu Mana ya Ini sungles Atau kacamata ya Teman teman Kemudian disini Yaitu ke tempat yang Reset Kemudian kita save Nah udah selesai Oke Beres teman teman Seperti itu Tadi di game nya Sudah dicoba ya Betul kan Di game nya sudah betul ya Sudah betul Dengan tombol tombol nya Begitu Nah itu dulu Teman teman ya Itu Tutorial tentang Help win Help checkpoint Dan reset Teman teman Mudah mudahan Jika video ini Bermanfaat Tolong teman teman Di like Kemudian di komentar Kemudian di share juga Bagikan juga Ke teman teman yang lain Dan jangan lupa Teman teman Saling dukung Teman teman Streamer yang lain Jika ada yang bertanya Tolong di jawab Teman teman ya Jangan ada yang Disembunyikan Oke Dan jangan lupa Mampir ke streaming Ocit Crab Di tiktok Ocit.crab Seperti itu Teman teman Tinggalkan jejak Dan Ke teman teman yang lain pun Sama tinggalkan jejak Terima kasih teman teman Mudah mudahan Bermanfaat Dan Jangan lupa Bahagia Asik Oke teman teman Itu saja dulu Dan Salam Olahraga Sampai jumpa